Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai semua, jumpa lagi ke channel Belum Gajian Semoga kabar baik selalu menyertai kalian ya Sebelumnya, admin mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi kalian di channel ini karena telah menyempatkan waktu dan kuotanya untuk menonton konten yang Belum Gajian sajikan kepada kalian Baiklah, demi menghemat waktu kita yang sangat berharga ini admin Belum Gajian menjanjikan sebuah konten tentang fakta menarik dari hewan pemangsa nomor 1 di lautan yaitu ikan hiu Dalam urutan catatan serangan hiu yang terdokumentasi Spesies paling berbahaya di laut adalah Yang pertama, hiu putih besar, hiu banteng, hiu macan, hiu perawat abu-abu, hiu lemon, hiu biru, hiu macan pasir, hiu martil, dan hiu mako Beberapa spesies seperti hiu perawat abu-abu sangat lamban dan memiliki gigi yang kurang berkembang Tetapi, mereka diketahui pernah menyerang orang ketika terganggu Ngomongin soal ikan hiu, apa saja ini hal yang bisa mengundang atau menarikkan hiu? Dikutip dari laman Noah Fisheries disebutkan bahwa banyak penelitian telah mencari tahu apa saja yang bisa menarik hiu dan menyebabkan mereka menyerang Meski, sebagian besar hasilnya tidak begitu meyakinkan Tetapi, beberapa prinsip umum telah dikemukakan bahwa hal yang dapat menarik bahkan membuat mereka menyerang adalah Yang pertama, suara Ternyata, hal yang bisa menarik hiu yang pertama adalah suara ya gengs Bukan penglihatan ataupun penciuman Tampaknya, suara menjadi sebuah isarat utama bagi ikan hiu untuk pindah ke suatu daerah Hmm, bukan pindah ke lain hati ya gengs Bahkan, jenis suara yang tidak beraturan tertentu bisa menarik hiu dari jarak yang sangat jauh Seperti yang pernah dilakukan oleh seorang perenang yang dikutip melalui laman Noah Fisheries Yang kedua, warna Beberapa eksperimen ilmiah menunjukkan bahwa hiu dapat membedakan warna terang dari gelap Wah, hebat ya gengs Dan mereka bahkan dapat membedakan warna seperti warna kuning, warna putih, dan warna perat Banyak penyelam berpikir bahwa pakaian, sirip, dan tanki harus dicat dengan warna kusam demi menghindari serangan hiu Yang ketiga, darah Meskipun darah itu sendiri mungkin tidak menarik atau mengundang hiu Namun, kehadirannya dikombinasikan dengan faktor-faktor lain yang tidak biasa akan menggairahkan hewan Dan membuat mereka lebih rentan untuk menyerang Selanjutnya, ikan hiu tidak memiliki tulang Wah, seperti sacing dong tidak memiliki tulang Eh, hiu tidak memiliki tulang layaknya binatang lainnya ya gengs Mereka memiliki tulang rawan yang biasa disebut elasmubrans Yang diterjemahkan menjadi ikan yang terbuat dari jaringan tulang rawan Meskipun mereka tidak memiliki tulang, mereka masih bisa memfosil kok Lalu, bagaimana hiu bisa memfosil? Ya, sistem kerangka hiu terdiri dari tulang rawan Bahan kasar yang terbuat dari telinga dan ujung hidungnya Dan dalam bentuknya yang murni, tulang rawan tidak memfosil Namun, seiring bertambahnya usia ikan hiu Mereka menyimpan garam kalsium di tulang rawan kerangka mereka untuk memperkuatnya Rahang kering hiu muncul dan terasa berat dan padat seperti tulang Mineral yang sama ini memungkinkan sebagian besar sistem kerangka hiu memfosil dengan cukup baik Giginya memiliki enamel sehingga mereka muncul dalam catatan fosil juga Fakta selanjutnya, ikan hiu memiliki penglihatan yang sangat baik Fakta menyebutkan bahwa hiu dapat melihat dengan sangat baik di area gelap dan terang Memiliki penglihatan malam yang fantastis Dan juga bisa melihat warna Maka dari itu sebelum kalian menyelam Alangkah baiknya hindari memakai warna-warna yang cerah Misalnya, warna oren dan warna kuning Fakta selanjutnya, hiu memiliki delapan indera yang unik Kalau hiu memiliki delapan indera Kira-kira manusia punya berapa ya gengs Delapan indera yang dimiliki ikan hiu diantaranya adalah Pendengaran, penciuman, kurat sisi, organ lubang, penglihatan, lorenzini, sentuhan, dan juga rasa Hiu memiliki tiga indera yang tidak dimiliki oleh manusia Wah, apa saja nih Di antaranya, garis lateral, organ lubang, dan lorenzini Indera tersebut merupakan indera yang telah ditemukan selama 10 hingga 20 tahun terakhir ya gengs Dan berperan penting dalam fungsi hiu ketika berenang Fakta selanjutnya, ikan hiu mampu bertahan selama 6 minggu tanpa makan Wah, berarti ikan hiu tidak selalu lapar ya gengs Sebuah survei telah mengamati bahwa hiu dapat bertahan hingga sekitar 6 minggu tanpa makan Rekor puasa hiu diamati dengan hiu swill Yang tidak makan selama 15 bulan Akan tetapi hiu dapat memasuki sebuah fase yang biasa disebut fase makan Yang mungkin merupakan rasa lapar Namun dalam segala besar, hiu tidak selalu lapar Itulah beberapa fakta-fakta menarik dari pemangsa nomor 1 di laut yaitu ikan hiu Wah, tidak terasa waktu berputar begitu cepat ya gengs Baiklah, demi menghemat waktu dan kuota internet Maka admin izin pamit dulu ya gengs Terima kasih untuk kalian yang telah berkunjung di channel ini Semoga terhibur dan menambah manfaat Jangan lupa support channel belum gajian agar terus berkembang Atas kunjungan dan partisipasinya Saya ucapkan terima kasih Selamat beraktifitas Dan juga selamat berkumpul dengan keluarga anda di rumah ya gengs Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh